Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang kami hormati Alhamdulillah pada kesempatan ini Dalam media Youtube kami Usaha dan Tawakan Yang pada kali ini Akan mempersembahkan dengan tema Satu Minggu Merut Buncit Jadi Rata Sebelum materi ini kami lanjutkan Mohon di like, share, dan subscribe-nya Terima kasih Para pemirsa yang kami hormati Tentunya para pemirsa sudah mengenal Belimbing buluh Atau Averhoa Bilihimbi Atau dikenal pula sebagai Belimbing Sayur Merupakan sebuah Buah tropis yang aslinya berasal dari Indonesia dan Malaysia Tanaman buah yang satu ini Termasuk dalam Genus Averhoa Memilih Aksalidosasia Tinggi pohonnya bisa mencapai 5-10 meter Buahnya lonjong, berwarna hijau kekuningan Tanaman ini mampu menghasilkan ratusan buah Sepanjang tahun Buahnya mengandung banyak air Dan akan jatuh ke tanah saat matang Setelah dipanen Buah belimbing buluh Memiliki umur simpan pendek Kira-kira hanya 5 hari saja Dalam resep tradisional Belimbing buluh Sebagai pengendali Atau mengendalikan obesitas Itu yang biasa dimanfaatkan Orang-orang India Orang asli India menganggap bahwa Belimbing buluh Mengandung agen anti-hiperlipidemi Sehingga dapat mencegah penambahan berat badan Atau dapat bisa menurunkan berat badan Seperti diketahui Obesitas bisa memicu Berbagai penyakit kronis Salah satunya adalah penyakit jantung Obesitas terjadi karena Seseorang kurang dapat mengontrol Kesehatan dirinya sendiri Obesitas juga membuat kulit dan rambut kita Terlihat kusam dan tua Oleh sebab itu Kami menggunakan Belimbing buluh ini sebagai Herbal Dalam rangka untuk Menurunkan berat badan Dan mengecilkan perut buncit Menjadi rata Marilah para pemirsa Kita ikuti langkah selanjutnya Dalam rangka Untuk membuat herbal Dengan bahan Belimbing buluh Yang pertama Kita Pilih Belimbing buluh yang Cukup bagus Tiga Setelah itu Baru kita cuci Sampai bersih Yang berikutnya Belimbing buluh Kita potong tipis Langkah selanjutnya Baru Belimbing buluh tadi Kita masukkan di dalam Gelas besar Setelah itu Kita tuangkan Air panas Yang setelah Mendidih Kedalam Tempat Yang diberi Bimbing buluh Dan dipenuhi Dengan air Yang panas tadi Setelah itu Kita tutup Hingga ditunggu Sampai Air itu Menjadi dingin Setelah dingin Maka Air tadi Disaring Agar Perpisah Antara Belimbing buluh Dan air Saringan Ya setelah Disaring Maka Air Belimbing buluh Yang sudah disaring Tadi Bisa kita Minum Setiap minum Cukup Setengah gelas Pagi Siang Dan malam Menjelang tidur Insya Allah Apabila Ini Diminum Herbal ini Secara rutin Maka Perut yang Pucit Menjadi Rata Demikian Para pemirsa Apa yang Dapat kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Selamat Mencoba Semoga Kami Dapat Menyampaikan Tip-tip Herbal Yang Lebih Bermanfaat Dan Terima kasih Atas Perhatian Dan Dukungan Para Pemirsa Bila Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Terima kasih.